Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang benjar Guys kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau catlopers Tidak hanya catlopers di Indonesia maupun catlopers seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku loh guys Ya insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya Di channel kucing aku Padligapet channel Pastikan kalian semua menonton ya guys Karena rugi banget nih kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya guys Seperti aku nih ya, kurang lebih 8 ekor ya kucing Karena beberapa hari lalu Meme Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu ya guys Seperti kalian lihat di depan aku ini ya guys Yuk kita kenal sebentar ya Nah disini ada warna hitam putih ini ya Jenis kelaminnya jantan Dan warna putih abu-abu itu ya Jenis kelaminnya betina Persis sama ibunya ya guys Misalkan ini juga ya Kalian itu memiliki kucing di rumah Lalu ya kalian khawatir tentang kesehatan kucing kalian Misalkan kucing kalian itu suka sakit-sakitan Kucing kalian hamil, kucing kalian malahirkan, kucing kalian kawin ya Kucing kalian males makan, kucing kalian suka tidur-tiduran dan lain sebagainya guys Kalian takut, kalian khawatir Jangan takut guys, jangan khawatir Karena aku sudah rangkum videonya ya Di channel youtube aku Silahkan kalian tonton semuanya guys ya Sesuai kebutuhan kalian Atau semuanya juga boleh guys Misalkan ya kalian juga mahasiswa Boleh kalian nonton sendiri di kos-kosan ya Misalkan kalian mau nonton bersama keluarga kalian juga boleh Bersama pacar kalian juga boleh Bersama sahabat kalian juga boleh ya Bersama tetangga kalian boleh Bersama mahluk halus juga boleh guys Malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang ya guys ya Dan bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe, comment, like, and share ya guys Please, please banget nih Karena satu subscribe dari kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku guys Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia Maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Yang sudah subscribe, buruan tonton videonya ya Dan yang belum subscribe ya, buruan subscribe sekarang Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Agar kalian berlangganan video-video terbaru aku guys Oke, terima kasih Guys, kali ini aku ingin menyampaikan sesuatu penting banget buat kalian nih Bagaimana sih cara menghilangkan belatung pada kucing Misalkan nih, kucing kalian punya belatung ya guys Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip Kucing adalah salah satu hewan yang paling lucu dan banyak banget dipelihara oleh sebagian manusia di seluruh dunia Termasuk aku ya guys Bahkan di luaran sana banyak banget berkeliaran kucing-kucing liar dengan berbagai karakter ya guys Ada sping, ada anggora, ada kampung, terus ada karakal, ada benggal dan lain sebagainya deh Nah salah satu jenis kucing yang paling banyak disukai di Indonesia itu yang aku sebutkan tadi ya guys Persia dan anggora Sebagai pilihan paling umum karena cantik ya guys Bulunya juga bagus ya Sedangkan untuk kucing kampung alias kucing lokal justru banyak liar di luaran dan terlihat terlantar Pasalnya tidak semua orang menyukai kucing apalagi jenis lokal guys ya Tidak heran apabila banyak yang mengabaikan di luaran sana Bahkan banyak juga kucing yang mengalami sakit karena tidak terawat ya Banyak luka akibat berkelahi dengan sesama kucing Dalam kasus ini ya guys, lebih parah Kucing terluka akibat ulah seseorang yang membenci dan dianggap mengganggu sehingga menyiksa kucing tersebut ya guys Nah akibatnya ya guys, kucing yang mengalami luka-luka tersebut ya Memerah di tubuhnya dan timbul belatung ya Nah tidak cukup itu saja Kucing peliharaan kalian di rumah bisa saja memiliki luka hingga timbul belatung loh guys Yang tidak terurus ya Nah belatung merupakan larpa larat yang susah dibasmi Tentunya itu juga menjijikan banget loh guys ya Bagi kalian yang mengalami kasus seperti yang aku sebutkan tadi ya Tentunya kalian ingin mencari solusi yang tepat untuk membersihkan kucing kalian dari selangan belatung ya guys Nah cara menghilangkan belatung pada kucing ya Makanya simak ya video ini sampai selesai Yang pertama itu kalian harus bersihkan dulu ya Dengan Repanol Apa itu Repanol guys? Nah ini ternyata Repanol ini merupakan sebuah obat berupa cairan Yang membersihkan sensasi dingin apabila diteteskan pada luka Langkah pertama yang harus kalian lakukan ya Jika melihat kucing kalian yang terkena belatung Yakni mencoba membersihkan dengan Repanol Pastinya kalian sebagai majikan yang sayang banget, yang sayang cinta banget ya Tidak boleh jijik apabila kalian mengobati kucing kesan kalian terkena belatung ya Nah langkah baiknya kalian konsultasikan juga penggunaan Repanol kucing ini pada ahlinya Misalkan dokter hewan ya guys Nah caranya bagaimana? Nah ambillah kapas dan teteskan Repanol pada kapas Untuk diusapkan pada area kucing yang terluka Usahakan semua terkena air Repanol tersebut ya guys Yang kedua, yang kedua ini ya guys Kalian menggunakan air hangat ya Nah selain dengan menggunakan Repanol Cara menghilangkan belatung pada kucing yakni dengan langkah alami lain ya Ada apa yang dimaksud adalah dengan menyiram kucing dengan air hangat Nah peringatan ya Air hangat yang dimaksud itu tidak panas dan usahakan tidak terlalu panas ya Cukup hangat sewajarnya saja ya guys Yang bisa untuk memandikan kucing gitu Nah kalian juga cukup menyiramkan air hangat Jangan sampai panas di bagian luka kucing tersebut Tetapi nih ya Jika kalian itu lebih mudahnya yakni memandikan sekaligus sama kucing tersebut ya Karena lebih mudah untuk mengusir belatung dengan siraman airnya Apalagi nih ditambah dengan kondisi air hangat yang akan membuat belatung cepat mati ya Yang ketiga ini ya guys Kalian itu bisa menggunakan produk Permethin Permethin merupakan salah satu bahan kimia sintetis Yang banyak banget digunakan sebagai insek tidak Pembasmi serangga atau pembasmi kutu sekalipun ya guys Nah biasanya ini ya bahan ini digunakan untuk membunuh tungau ya Bunguh tungau Dan kutu pada rambut ya Produk ini dijual dalam bentuk cairan ya Atau shampoo Dan krim Nah isolusi yang sangat cocok banget untuk kalian ya Namanya cari cara untuk membasmi belatung ya Pada kucing kalian ya Yang terkena belatung di tubuhnya Nah kalian cukup membeli produk ini ya guys Shampoo nya saja Lebih mudah banget untuk kalian ya Gunakan dengan mengkramasi sang kucing tersebut ya Mungkin berhubungan dengan belatung Yang sedikit risih ya Gunakan saja pembungkus tangan Dan tetap memakai Masker ya guys Usahakan shampoo pada tubuh kucing Dan perlahan-lahan lakukan pemijatan ya Nah perlu diketahui juga ya guys Bahwa sebenarnya permetrin ini Dan peritroid sentitis ini Bisa berakibat patah pada kucing loh guys Lantas bagaimana sih Tipsnya untuk membasmi belatung pada kucing Sebaiknya kalian bertanya dulu sama dokter hewan ya Terkait penggunaan dosis yang paling tepat banget untuk kucing ya guys Yang ketiga ini ya guys Yang ketiga Kalian ya bisa menggunakan pemutih baju ya Nah pemutih baju memang sudah biasa banget digunakan ya Untuk kebutuhan rumah Namun ya Fakta menarik Pemutih baju dapat membunuh belatung loh guys ya Caranya yang ini bisa Kalian larutkan pemutih Satu takaran ke dalam air Satu liter Setelah itu Mandikan pada tubuh kucing secara perlahan-lahan Tetapi ya Masih sama seperti Poin-poin yang aku sebutkan di atas tadi ya Penggunaan produk pemutih baju tetap harus dalam pengawasan atau konsultasikan ke dokter hewan ya Yang keempat kalian harus dengan pemberian salep Nah kalian bisa membasmi belatung pada tubuh kucing dengan salep ya Obat ini biasa dibeli di apotek khusus hewan ya Atau pet shop Sampaikan juga keluhan ini pada pemilik pet shop Atau salep adalah obat yang berupa krim ya Untuk mengobati luka pada kucing Jadi ketika kering maka belatung tidak ada lagi bersarang di tubuh kucing kalian ya guys Yang kelima ini pemberian obat Nah selain salep ya Obat ini bisa digunakan Tapi kalian harus tanyakan juga secara langsung kepada pemilik pet shop Atau dokter hewan ya guys Terkadang selain salep ya jenis obat cair Ini ya Itu apa Bisa kalian seprotkan pada tubuh kucing Ya Khususnya bagian luka tersebut Dan belatung tersebut ya guys Nah yang ke enam ini Kalian menggunakan Laurutan garam ya Nah kalian bisa bayangkan Jika semua luka Berikan garam ya Pastinya jawabannya perih banget ya guys Nah ya itulah Tetap sama seperti kucing ya Laurutan garam dapat membunuh belatung Seketika Tetapi cara ini mungkin Akan menyisa kucing loh guys Karena merasa perih banget ya Nah sebaiknya kalian sudah Muak dengan belatung Maka larutanlah sendok teh garam ya Pada tubuh kucing tersebut ya Tetapi jangan biarkan 3 menit saja Dan siram dengan air biasa Supaya kucing kalian tidak merasa perih ya Yang terakhir kalian bisa menggunakan Minyak zaitun ya Nah jika dibandingkan dengan Menggunakan garam Lebih baik menggunakan minyak zaitun ya guys Pada luka kucing tersebut ya Ini cukup mampu banget Dan manjur untuk pengobatan kucing ya Dari berbagai macam penyakit Virus Kuman ya Dan belatung sekalipun Oke terima kasih Sampai jumpa kembali